tol fungsional ruas Batang Semarang di Gringsing, Batang, Jawa Tengah, Minggu Dinihari. Polisi akhirnya mengambil langkah mengeluarkan kendaraan pemudik melalui pintu keluar tol Kandeman. Peningkatan arus pemudik dari arah Jakarta ke Semarang di pintu keluar tol fungsional Batang Semarang terjadi sejak Sabtu, Siang hingga Minggu Dinihari. Di pintu keluar darurat tol Gringsing, antrian kendaraan mencapai 5 km. Kendaraan dari tol fungsional harus mengantri untuk kembali ke jalur Pantura ala Seroban. Sebagian kendaraan diarahkan tetap melewati overpass Gringsing. Namun untuk menghindari penumpukan kendaraan yang lebih panjang, petugas melakukan rekaya selalu lintas dengan menarik sebagian arus kendaraan yang dialihkan sebelum melalui flyover Gringsing. Agar melewati sisi utara jembatan menuju ke jalur Pantura. Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga mengatakan, untuk mengantisipasi antrian lebih panjang, pihaknya membuka kandeman exit yang berada di wilayah Batang bagian barat. Terjadi penumpukan kendaraan, kami melakukan rekaya selantas dengan membuka pintu exit tol kandeman dan ternyata berhasil untuk mengurai penumpukan kendaraan yang ada di jembatan. Terima kasih telah menonton!